Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan Teteh di channel Asahi Tehung kali ini Teteh akan share kue kering yang sangat simple untuk dibuat simak videonya sampai selesai pertama kita campurkan dulu mentega dengan gula halus kalau teman-teman mau pakai margarin itu juga boleh saran Teteh bagus banget pakai blue pancake and cookie masukkan vanili terus kita mixer ini mixernya sebentar aja ya teman-teman pokoknya sampai tercampur rasa nah teman-teman kalau udah tercampur rata seperti ini selanjutnya kita masukkan putih telur kita masukkan semua putih telurnya di sini Teteh pakai tiga butir putih telur jadi ini enggak pakai kuning telur ya teman-teman kita mixer lagi dengan kecepatan tinggi sampai adonannya mengembang kita mixer terus semakin lama di mixer adonan semakin putih ya teman-teman nah kalau udah mengembang sekarang tinggal kita masukkan tepung terigunya di sini kita tambahkan juga susu bubuk aduk-aduk nah ini kita mixer lagi ya teman-teman pokoknya sampai adonannya tercampur rata sampai benar-benar lembut nah untuk tepung terigunya teman-teman kalau kalian suka tekstur yang sangat renyah kalian bisa banget loh pakai tepung terigu protein rendah contohnya yaitu tepung kunci biru kita mixer sampai adonannya seperti ini ya teman-teman kalau teksturnya udah lembut kayak gini sekarang kita siapkan plastik segitiga kayak gini terus kita masukkan adonan ke dalamnya tujuan kita masukkan ke plastik segitiga ini teman-teman supaya nanti itu gampang pada saat kita semprotkan di atas loyangnya sebenarnya boleh kalian pakai sendok cuman hasilnya biasanya enggak rapi nih teman-teman siapkan loyang lidah kucing bentuknya kayak gini ya teman-teman terus kita oles tipis dengan mentega atau margarine terus tinggal kita semprotin deh adonannya caranya kayak gini kita semprotkan memanjang semprotkan sampai selesai nah untuk cetakannya ini beli di pasar juga banyak teman-teman kalau misalkan mau lebih praktis beli di online juga bisa banget selesai kita semprotkan sekarang kita masukkan ke dalam oven pastiin teman-teman sebelum kita gunakan ovennya itu udah dipanasi terlebih dahulu waktunya sekitar 10 sampai 15 menit nah ini kita oven dengan suhu 160 derajat sampai benar-benar matang atau sekitar 15 menit ya pokoknya kalian sesuaikan aja dengan karakteristik oven masing-masing karena setiap oven itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda selama dipanggang dia akan melebar dan mengembang seperti ini ya teman-teman kalau misalkan kalian mau ganti ini jadi rasa coklat juga bisa banget tinggal kalian kasih aja pasta coklat atau kalau mau dibuat warna-warni juga tinggal ditambahkan pewarna makanan yang warna-warni itu nah ini teman-teman untuk rasanya ini enak manisnya pas teksturnya juga renyah banget untuk satu resep ini hasilnya ada 80 buah kue lidah kucing kalau kalian masukkan ke dalam toples ini hasilnya bisa dapat 2 toples oke teman-teman selamat mencoba ya semoga berhasil jangan lupa berbagi membuat kita bertambah sampai jumpa di next video terima kasih udah nonton ya